Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkembang kembali dengan PANYI Apa kabar anak-anak? Semoga selalu lalu keadaan saya kembali pihak ya Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang positif kembali Tentunya di semester genap ini Semangat kita juga semakin baru, semakin bertambah Baikannya ada Hari ini adalah hari pertama kita akan mempelajari matematika Kemarin di semester yang lalu Kita sudah mempelajari berbagai macam pecahan Pada hari ini kita akan mulai belajar matematika Dengan materi segi banyak Namun sebelum kita mempelajari semuanya Alamkah lebih baiknya Kita berdoa sebelum belajar Mari kita akan kedua tangannya Bismillahirrahmanirrahim Radhimu billah dirabba Wabil islamihina Wabil muhammadin nabiyya warasulullah Rabbi zidini ilman warasulani fahman Amin ya rabbal alamin Dan yang kedua Dan yang kedua Tentunya Anda perlu perhatikan Tata ketik belajar online Yang pertama Pastinya Anda selalu menggunakan Seragam sekolah Meskipun belajar secara online Seperti halnya bapak Melajar secara online Tetap berkena-kena seragam Ya Karena itu merupakan Kewajiban kita semua Yang kedua Anda siapkan Ada tulisnya ya Seperti tulis Fensif Atau hapus Kemudian Ada tab Sebagai Buku pelajarannya Yang ketiga Pastikan Anda Belajar secara online Di ruang tamu Atau Boleh di luar Ya Yang pasti Tidak di kamar tidur Karena khawatir Nanti Aura Untuk hidungnya Kembali lagi Sehingga Belajarnya tidak Konfusi Yang keempat Jika Anda memiliki Keduhan Untuk memahami Pelajaran matematika Pada hari ini Atau ada sesuatu Yang ingin ditanyakan Maka tanyakanlah Kepada Pak Hirming Melalui Poison Ataupun Video call Melalui Whatsapp Demikianlah Anda Tidak di kamar tidur Belajar matematika Pada hari ini Selanjutnya Mari Simak Video Penjelasan Tentang Segi Banyak Tidak Ananda yang berbahagia Matematika Pada hari ini Kita akan Mempelajari Tentang Bangun Datang Poin pertama Yang akan kita Pelajari pada hari ini Adalah Segi Banyak Segi Banyak Adalah Bangun tertutup Yang seluruh isinya Dibatasi oleh Garis yang memiliki Banyak segi Dan sudut Dan sudut yang Paling sedikit Adalah Tiga sisi Mari kita perhatikan ya Bahwa Persegi Segi Tiga Bintang Dan Trafesium Dikatakan Dikatakan Sebagai Segi Banyak Dan segi Banyak itu Paling sedikit Adalah Tiga sisi Bangun datar Yang memiliki Tiga sisi Ada pada Bangun datar Segi Tiga Kemudian Ada istilah juga Bukan Segi Banyak Nah Ini berbeda dengan Segi Banyak yang tadi ya Bukan segi Banyak Artinya Bangun kurva tertutup Atau terbuka Yang tidak hanya terdiri Atas garis lurus Melainkan juga Dengan garis melengkung Dan tidak selalu Memiliki sudut Perhatikan Disini Ada gambar Lingkaran Ya Pada gambar lingkaran Ini Dikatakan Bukan segi Banyak Kemudian Setengah lingkaran Juga Dikatakan Bukan segi Banyak Kemudian Ada garis Kemudian Ada Bulan Sabit Ya Dan yang terakhir Ada awan Nah gambar-gambar Seperti ini Yang memiliki Garis lurus Kemudian Ada garis Melengkungnya Maka dikatakan Bukan segi Banyak Selanjutnya Adalah Dari Segi Banyak Ini Ternyata Ada Segi Banyak Yang Beraturan Dan ada Segi Banyak Yang Tidak Beraturan Yang pertama Segi Banyak Beraturan Ini Artinya Bangunan Yang Semua Sisinya Sama Panjang Dan Sudutnya Sama Besar Bangunan Ini Memiliki Ciri Tertentu Yaitu Memiliki Sisi Yang Sama Panjang Dan Sudut Yang Sama Besar Perhatikan Di sini Ada Gambar Segitiga Persegi Jajar Genjang Dan Bintang Semua Gambar Ini Memiliki Sisi Yang Sama Panjang Perhatikan Segitiga Persegi Jajar Genjang Dan Bintang Garis Garisnya Sama Panjang Dan Sudutnya Pun Sama Besar Dan Yang Terakhir Segibanya Tak Beraturan Segibanya Tak Beraturan Adalah Suatu Kurva Tertutup Yang Dibatasi Oleh Lebih Dari Dua Sisi Berupa Garis Lurus Yang Beberapa Sisinya Memiliki Panjang Yang Berbeda Serta Beberapa Sudutnya Juga Tidak Sama Besar Perhatikan Pada Gambar Bangun Datar Trapezium Dan Trapezium Sembarang Jadi Gambar Panah Ini Termasuk Bangun Datar Trapezium Sembarang Pada Trapezium Sembarang Memiliki Garis-garis Yang Panjangnya Berbeda Kemudian Sudut-sudutnya Juga Tidak Sama Besar Begitu Juga Dengan Trapezium Yang Ada Di Tidak Sama Besar Kedua Gambar Bangun Datar Ini Dikategorikan Sebagai Segibanya Tak Beraturan Seperti Tidak Pahami Semoga Pada Hari Ini Bisa Dipahami Dan Bermanfaat Untuk Kita Semua Terima Kasih Bagaimana Penjelasan Mencari Tentang Segibanyaknya Sudah Bisa Dipahami Alhamdulillah Baik Ananda Karena Ini Awal Dari Perkaun Kita Maka Hari Ini Cukup Ananda Memahami Matri Pelajarannya Saja Tidak Ada Tugas Untuk Hari Ini Hari Sama Sama Kita Tutup Dengan Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Dan Doa Pendutuk Majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashman Lailaha Illa Antat Astagfirullah Walaikum 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 Sekian Dari Bapak Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa